Halo teman-teman sekalian, welcome back to my channel Viral Bugis Nah teman-teman sekalian, video kali ini saya akan membahas dari ratusan pertanyaan teman-teman yang ada di komentar youtube saya Mungkin teman-teman berpikir, kenapa channelnya ini mati suri, tidak ya? Jadi teman-teman, di video ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman satu demi satu Jadi yang sama pertanyaannya saya rangkum menjadi satu video ya Jadi cukup melihat timeline di bawah ini, yang ada di kolom deskripsi Jika teman-teman merasa bahwa videonya terlalu panjang, cukup melihat timeline yang ada Tapi sebelum itu teman-teman silahkan dulu subscribe agar bisa berlangganan info menarik seputar youtube di video berikutnya Mari teman-teman, disini saya langsung masuk ke di komentar Jadi memang saya beberapa hari ini tidak terlalu merespon karena ada kesibukan Jadi sesuai dengan janji saya sebelumnya bahwa saya akan merespon ya Jadi disini saya meresponnya dalam bentuk video Jadi beberapa pertanyaan ini saya akan jawab satu-satu ya Nanti teman-teman silahkan dilihat video ini untuk temukan jawaban teman-teman Nah yang pertanyaan pertama, kira-kira kalau kita misalkan edit lagu Kemudian visualnya saja, apakah kenapa langgaran nak cipta? Maksudnya mungkin ini pertanyaannya, kira-kira kalau lagunya orang yang ada video klipnya Kemudian kita ubah visualnya ya Sebagaimana kita ketahui bahwa visual itu adalah sesuatu yang tampak Jadi argumennya mungkin videonya yang diganti namun suaranya tetap iya Oke lah, saya beri jawaban bahwa pada dasarnya ketika kita mengedit suatu musik atau lagu Yang pertama yang harus dilakukan adalah, ini untuk youtuber pemula ya Kita harus memastikan dulu apakah musik atau lagu atau semacamnya lah Yang kita edit itu bebas dari hak cipta sebelum kita mengedit namun nantinya kena hak cipta Karena memang pada dasarnya musik, lagu, DJ atau audio apapun itu Meskipun itu berasal dari musik NCS, itu bisa saja terkena hak cipta Biasa pada saat kita upload pertama kali itu muncul hak ciptanya Pas kita upload sampai ribuan view, muncul hak ciptanya Nah kasihan kalau seperti itu Jadi langkah yang awal yang harus dilakukan adalah mengecek hak ciptanya Untuk mengecek hak cipta, saya punya beberapa referensi video Jadi silahkan di cek di channel saya, ada ya Seperti itu Oke, langit NTT Seperti itu ya Nah selanjutnya pertanyaannya bahwa Saya sudah ikuti cara bang Tapi tampilan di Youtube itu tidak ada fitur Seperti itu Minta tolong diperbaiki akun saya boleh Mungkin maksudnya ini Si Nur Arradia ingin menghubungi Youtube Namun tampilan chat dan tampilan email itu tidak muncul Jadi bukan mau diperbaiki ya Sebenarnya Youtube itu menyediakan fitur untuk chat dan email Ketika channel kita memiliki masalah yang sesuai dengan apa yang kita chatkan Seperti itu Jadi silahkan cari tahu dulu masalahnya channelnya apa Kemudian pilih opsi yang diharapkan dan muncul di situ Seperti itu Bukan persoalan hari libur dan semacamnya Tapi sebenarnya persoalan dari masalah yang sesuai dengan konten kita Karena ketika memang masalah yang kita tawarkan untuk solusinya Dan channel kita tidak mengalami itu Itu tidak bakal muncul Jadi solusinya temukan dulu masalahnya apa Seperti itu Oke, Nur Arradia ya Terus selanjutnya Oke, ini hanya ucapan terima kasih Oke, Sivia terima kasih kembali Kemudian dari Gregorius Ngorok Oke, bisa enggak? Kalau HP cuma satu Tapi di HP yang ada akun utamanya juga Ya, maksudnya mungkin ini Kalau ingin nonton videonya Dengan menggunakan satu HP Oke, saya sedikit kasih bocoran Saya punya channel satu Namanya CCTV Bugis Jadi di channel itu Ada channel utama Ada channel Ya, gado-gado lah Jadi, di situ saya gabung Nah, saya nonton view Itu masalahnya sebenarnya Nonton view Nanti jadi spam apa dan semacamnya Sebenarnya Saya saranin sih Bahwa nonton saja Kalaupun jadi spam Itu enggak jadi masalah Karena Apa? Toh, memang itu kan gratis ya Tapi Sebaiknya Sebaiknya gunakan HP yang berbeda Itu ya Itu untuk Gregorius Oke, namanya susah ya Oke Untuk selanjutnya Nih Cara Edit video re-upload Gimana ya Yang lisensi Creative Commons Oke Saya jawab ya DJ GoFront Jadi Kita berbicara tentang videonya Cara edit video re-upload Ya, tentunya Yang pertama mungkin Kita melihat dulu Kontennya itu apa Kalau kontennya berasal dari Siaran TV nasional TV internasional Atau katakanlah TV resmi Meskipun itu di edit Seperti apa Susah Sangat susah ya Jadi yang bisa Dan mudah di re-upload itu Adalah Hasil Uploader Dari Orang-orang yang Tidak terkenal lah Bahasanya seperti itu Seperti halnya Video lucu-lucuan Video komedi Dan kemudian Untuk lisensi Creative Commons Jangan coba-coba Mengambil video yang berlisensi Creative Commons Karena Ini artinya Lisensi Creative Commons Memang artinya dapat digunakan kembali Tetapi Bukan menjamin bahwa Ini akan Lolos dari Youtube Tidak Karena ada Temuan bahwa Yang tadinya videonya Lisensi Creative Commons Kemudian Si orang itu Merubah lisensinya Menjadi lisensi standar Nah Termasuk Pelanggakan-pelanggaran ya Jadi Saran saya Silahkan mengedit Konten-konten yang Pada dasarnya Mudah untuk Didapatkan DigiGoFront Oke Terus selanjutnya Mentari Official Pertanyaannya Kalau cover lagu Itu pakai lisensi Creative Commons Apa boleh ya kak? Ah, cover lagu Ya, boleh Boleh, boleh ya Artinya Hasil karya cipta Anda Yang Nantinya Anda Perbolehkan Orang lain Untuk Menggunakannya Itu namanya Creative Commons Beda ketika Lisensi standar Lisensi standar Artinya Anda Tidak memberikan Izin Apapun Kepada orang lain Begitu jawabannya Mentari Official Kemudian selanjutnya Konten saya Karaoke akustik 100% Video saya sendiri Tetapi ada sebagian terkena hak cipta Apakah bisa lolos monetisasi bang? Kalau berbicara tentang akustik Kemudian berbicara tentang Video sendiri Sebenarnya yang terkena hak cipta itu musiknya bang Jadi kalau videonya tidak Jadi kalau terkena begitu Itu semacamnya Kecocokan ya Dari Youtube Menemukan kecocokan Jadi bisa saja Cara abang main gitar Itu ada kemiripan dengan Lagu aslinya Jadi sebaiknya Lakukan Gugatan Gugatannya itu Ya katakan bahwa ini adalah Hasil karya cipta saya sendiri Dengan menggunakan Lagu dari orang lain Tapi berbicara tentang Lolos atau Monetisasinya Tidak Tentu Saran saya Ini di Hidden Atau di privasi saja Ketika ingin mengajukan monetisasi Supaya aman ya Oke Untuk selanjutnya Itu untuk anak akustik ya Oficial Selanjutnya Bang Punya saya kok tetap Tidak muncul ya Ini Kazer Project Tadi saya sudah jawab Oke kita lanjut Kalau video parodi Kira-kira bisa monet Tidak Pak Contoh Kita ambil video yang lagi trending Kemudian kita buat Parodi reaction Nah Untuk wawan ofisial Ini jawabannya Simple ya Bisa Bisa banget Jadi cukup Anda ambil Anda Mau jadikan Video reaction Juga boleh Atau Anda Mengkompilasi dengan Video parodi-parodi yang lain Juga bisa Tapi dengan catatan Ketika video parodi itu Berasal dari Konten-konten C atau channel Orang yang sudah Mulai membuat channelnya Ya tentunya Izin Atau Setidaknya tampilkan Di deskripsi videonya Seperti itu ya Oke wawan ofisial Kita lanjut Ya Ini Dari Dari Saus Tartar Oke Kalau sudah punya KTP Tapi tidak punya NPWP Bagaimana Nah 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 Ini yang wajib Untuk diperhatikan ya Jadi Jadi di Video saya itu Ada Cara Dapter Memasukkan informasi pajak Bagi Anak Di bawah 18 tahun Ada yang Di atas 18 tahun Saran saya Buat NPWP Saja Karena Sudah ada KTP Buat NPWP Juga itu Bisa online Karena Mengingat Aturan sekarang itu Ketika sudah Monetisasi Akan dipotong pajaknya Sekitar 10% Barangkali ya Kalau tidak memberikan Lisensi Pajak Seperti itu Nah Selanjutnya Untuk Starter Ya Begitu ya Jawabannya Oke Kita pindah ke selanjutnya Oke Azua Youtube TV Pertanyaannya Jika re-upload Movie Kita edit Lebih dahulu Dalam KineMaster Apakah Dibolehkan Nah Cara editnya Menggunakan KineMaster Ataukah Aplikasi Apapun itu Itu pada dasarnya Semua bisa Namun Membutuhkan Teknik tersendiri Contoh kasus Sumpah Kita ingin Re-upload Film Jadi Bukan Re-upload Filmnya Tetapi Film itu Dibuat Kedalam Alur cerita Supaya Nanti Tidak Akan Kelihatan Ke original Konten itu Tapi Justru Akan Menjadi Hasil Re-upload Alur cerita Dari Konten kita Seperti itu Azua Youtube TV Seperti itu Kemudian Selanjutnya Andrian Musik Karoke Saya mau Tanya Saya kan Kenal Hak cipta Pada musik Saya Konten Saya itu Viewnya Sudah cukup Banyak Setelah Cukup Syarat Saya ajukan Monetisasi Apakah Saya Privasi Dahulu Atau Kemudian Ajukan Monetisasi Ataukah Setelah Monetisasi Baru Ajukan Nah Solusinya Andrian Musik Silahkan Privasi Saja Sekarang Untuk Amannya Perlu Anda Ketahui Bahwa Yang terkena Hak cipta Itu Cuma Musik Tetapi Jika View Yang ada Di channel Anda Itu Banyak Jamnya Mending Bisukan Kalau Bisukan Tetap Bisa Diajukan Monetisasi Dan Hak ciptanya Pun Akan Hilang Dan Tentunya Akan Aman Untuk Monetisasi Oke Selanjutnya Restu Rakila Kalau Untuk Video Youtube Yang ke FB Caranya Sama Enggak Ya Sama Ya Sama Jadi Untuk Di FB Itu Juga Ada Pembatasan Monetisasi Tidak Asal Upload Begitu Juga Begitu Ya Restu Akilah Oke Ya Jadi Teman-teman Pertanyaan yang sama Saya Langkahi Oke Saya Buka lagi Ini Kebanyakan Dari Segi Terima kasih Terima kasih Oke Ini M. Yusni, Bang Mo nanya, blog saya terkena pembatasan AdSense dengan masalah konten yang mengerikan. Itu maksudnya apa ya, membingungkan. Oke, blog ya, blog-blog berarti bukan channel YouTube ya. Jadi, pada dasarnya ketika itu konten yang mengerikan, ini masuk ke dalam kamus konten yang menyesatkan. Di channel saya itu ada videonya ya. Oke, barangkali konten yang mengerikan maksudnya itu ada beberapa artikel yang Anda buat, namun kalimatnya kata-kata mengerikan. Begitu ya, silakan dulu di tinjau kembali, kemudian di edit. Kasian loh kalau blog itu kena seperti itu, padahal blog itu kan sesuatu yang sering dikunjungi. Oke, selanjutnya, Mas Sipit Gaming, saya ditolak dua kali bang. Jangan menyerah. Apakah kalau video musik DJ saya di blur dan diganti dengan sound dari YouTube bisa monet? Soalnya DJ musik saya gambar sound dari spektrum, oke, bisa. Jawabannya bisa ya, simple. Mas Sipit Gaming bisa. Selanjutnya, Al-I TikTok, apakah beresiko ketika semua konten lama kita dihapus dan diganti dengan konten yang baru? Tidak, tidak masalah. Justru itu merupakan renew yang terbaru. Artinya, kita memulai lembaran baru. Jadi, Al-TikTok itu tidak masalah. Kemudian, Bengalan TV Channel. Kalau konten channel saya kira-kira bisa lulus, oke. Jadi, perlu Anda ketahui kalau re-upload harus memenuhi kaida-kaida dalam re-upload. Saya sudah jelaskan di channel saya. Silakan, Bangelon TV Channel, kunjungi ya. Oke, kita lihat sejauh mana pertanyaan yang ada. Gabriel Peter, Bang konten saya di tolar re-upload. Sekarang saya mau mengejukan ulang. Video saya sudah di-blur. Cuma tanyakan, apakah kontennya musik harus di-blur? Oke, jawabannya musik itu videonya di-blur. Audionya di-bisukan atau diganti ya. Itu solusinya, Gabriel. Kemudian, Amelia Ratanasari. Video re-uploadku ada 100. Video original saya 5. Kalau di-blur, video re-uploadnya aman nggak? Wah, aman dong. Aman, aman. Ya, itu ya Amelia Ratanasari ya. Kemudian, kita lihat lagi. Oke. Oke. Ya. Mungkin, mungkin hanya seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah video yang sempat saya buat untuk hari ini. Mudah-mudahan videonya memberikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Jika masih ada pertanyaan lanjutan, langsung di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Salam. Sub indo by broth3rmax